Balai Latihan Kerja Kota Samarinda terus melakukan pelatihan keterampilan gratis kepada masyarakat yang tidak mampu hingga korban PHK. Di tahun 2018 kali ini, BLK menargetkan 6.880 peserta siap dilatih yang tersebar di seluruh Kalimantan Timur. Tentunya peran perempuan bangsa Kaltim sangat diharapkan untuk memenuhi target tersebut. Inilah suasana di workshop Balai Latihan Kerja Kota Samarinda, Jalan Untung Suropati, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Peserta pelatihan teknik alat berat nampak antusias mengikuti instruksi dari pelatihnya. Seluruh peserta diajarkan hingga benar-benar siap bekerja di lapangan atas keterampilan yang telah diperoleh selama mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Samarinda. Kepala Bidang Pelatihan BLK Kota Samarinda, Sudar Sono, mengatakan, pelatihan di BLK Samarinda merupakan pelatihan yang disiapkan untuk pasar kerja dengan tujuan mengurangi angka pengangguran. Jadi pelatihan di BLK itu adalah pelatihan yang sempatnya melatih untuk bekerja supaya nantinya siap untuk mengasati namanya pasar kerja. Sementara itu, Kepala Balai Latihan Kerja Kota Samarinda, Salse Mulyata, berharap alumni peserta pelatihan bisa mengembangkan diri di tempat kerja, bahkan dirinya mendukung apabila ada alumni yang membuka usaha sendiri dengan bakal keterampilan yang sudah diperoleh di BLK Samarinda. Belka Samarinda tentunya tidak bisa bekerja sendiri mencari peserta. Jadi peran penting perempuan bangsa Kalimantan Timur sangat diharapkan agar kerjasama terus berjalan guna untuk memenuhi target yang telah ditentukan. BLK Samarinda membuka pelatihan bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kualitas kompetensi pekerjanya. Namun untuk tarif sudah diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara, bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenaga Kerjaan. Dari Samarinda, Maskaria Diansyah, INews melaporkan.